Fafiru ila Allah Inni lakum minhu nadhirun mubin Terkait dengan membaca surah Al-Fatiha Memulai dari sebuah kegiatan yang membaca surah Al-Fatiha Ditutup dengan membaca surah Al-Fatiha Kalau dia melakukan hal tersebut karena itu bagian dari Al-Quran Dia membacanya misalnya Maka itu tidak ada masalah Ya boleh seorang itu di awal kajian membaca dari ayat-ayat Al-Quran Diperdengarkan, dilantunkan dari ayat-ayat Untuk diambil hikmah dan pelajaran Sebagaimana boleh diakhir dari suatu pengajian Ditutup dengan bacaan Al-Quran Untuk diambil hikmah dan pelajaran Tapi umumnya diakhir dari pengajian itu Biasanya ditutup dengan doa Itu berjalan di dalam hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan disebutkan dari adab dan etika dalam majlis Dari beberapa ulama di pembahasan-pembahasan seputar ilmu Tapi dilakukan kadang begini dan kadang begitu Bukan terus menerus Bukan terus menerus Jaya Al-Fatihah itu Itu sama dengan Al-Quran yang lainnya Terkait dengan masalah dibaca Ditagaburi Dan seterusnya Semoga Allah beri taufik kepada semuanya